Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kebersihan Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah Pembelajaran 1 Udin dan teman-teman belajar di sekolah Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama Apa yang kalian lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Tentunya ada yang bermain atau makan bekal dari rumah kalian masing-masing Bagaimana sikap kalian saat bermain dengan teman kalian? Ya, tentunya kalian harus bersikap baik dan rukun Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu Ibu menyeru Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din Ibu berkata Lalu Udin bertanya Baik bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman ya bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun Bawalah tempat bekalmu kembali ya Dalam percakapan ibu dan Udin tadi terdapat kalimat perintah Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita Nah, dalam kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru Dan kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan dan lah Dalam mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan Kalimat perintah juga dapat dilengkapi dengan tolong Misalnya Tolong ambilkan saya botol minum itu Nah, di sini kakak punya contoh kalimat perintah Bukalah bukumu itu, Beni Yang kedua Tolong ambilkan kacamata itu, Sari Yang ketiga Belikan kacang tanah di toko itu Nah Dalam percakapan ibu dan Udin tadi Terdapat kalimat perintah kan? Nah, mana kalimat perintah dalam percakapan ibu dan Udin tadi? Ya, yang pertama Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din Dalam kalimat tersebut ada kata bagilah Dalam kata tersebut berakhiran katalah Dan dalam kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru Ingat ya adek-adek Dalam kalimat perintah terdapat kata yang diakhiri dengan kata lah atau kan Dan dalam kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru Di kelas, para siswa sedang belajar mewarnai Udin, Edo, dan Siti mewarnai dengan alat yang berbeda Udin mewarnai dengan pensil warna Edo mewarnai dengan sepidol Dan Siti mewarnai dengan krayon Apakah perbedaan? Mewarnai dengan menggunakan krayon, sepidol, atau pensil warna kak? Ya, tentunya ada perbedaan dalam mewarnai menggunakan Tiga alat yang berbeda tersebut Yang pertama, menggunakan krayon Jika kita menggunakan krayon, hasilnya akan tebal dan kasar Jika kita mewarnai dengan sepidol Hasilnya akan tebal dan halus Dan jika kita mewarnai dengan pensil warna Hasilnya akan tipis dan halus Nah, sekarang kakak punya gambar Yang pertama, gambar ayunan dan perosotan Dalam gambar tersebut dapat kita lihat hasilnya tebal dan kasar Jadi, gambar tersebut digambar oleh Siti Karena gambar tersebut menggunakan krayon Yang kedua, yaitu gambar pohon Gambar pohon ini hasilnya dapat kita lihat yaitu tebal dan halus Gambar tersebut digambar oleh Edo Karena menggunakan sepidol Dan yang terakhir, yaitu gambar apa itu? Ya, gambar sekolah Yang hasilnya tipis dan halus Jadi, gambar tersebut diwarnai digambar oleh Udin Karena menggunakan pensil warna Siswa di sekolah Beni cukup banyak Ada 112 siswa laki-laki Ada 135 siswa perempuan Jumlah siswa di sekolah Beni seluruhnya adalah Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu dengan cara panjang dan cara pendek Yang pertama, kita coba dengan cara panjang 112 dirubah menjadi 100 ditambah 10 ditambah 2 135 diubah menjadi 100 ditambah 30 ditambah 5 Nah, lalu kita jumlahkan Ingat ya caranya menjumlahkan Yang pertama, yaitu satuannya terlebih dahulu Jadi, 2 ditambah 5 Sama dengan 7 10 ditambah 30 Sama dengan 40 100 ditambah 100 Sama dengan 200 Jadi, hasilnya yaitu 247 Nah, sekarang cara pendek Cara pendek langsung dijumlahkan dengan bersusun 112 dan 135 dijumlahkan Ingat ya menjumlahkannya Satuannya terlebih dahulu 2 ditambah 5 7 1 ditambah 3 4 1 ditambah 1 2 Jadi, hasilnya 247 Dari dua cara tersebut Hasilnya sama kan? Karena Hanya caranya saja yang berbeda Selanjutnya, kakak punya contoh lagi Siswa di sekolah Udin cukup banyak Ada 125 siswa laki-laki Dan 117 siswa perempuan Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah Seperti tadi Ada dua cara Untuk mengerjakannya Yaitu Cara panjang Dan pendek Cara panjang Yaitu Kita rubah Seperti tadi 125 dirubah menjadi 100 Ditambah 20 Ditambah 5 117 Menjadi 100 Ditambah 10 Ditambah 7 Kita jumlahkan ya Ingat Tadi yang dijumlahkan Satuannya terlebih dahulu 5 ditambah 7 Sama dengan 12 Kita tulis terlebih dahulu ya 20 ditambah 10 30 100 ditambah 100 200 Nah Kalian lihat Di situ 12 Satuannya terdapat 2 Angka 1 dan 2 Jadi kita rubah Menjadi 10 ditambah 2 30 tetap ya 200 tetap juga Nah Jadi 230 ditambah 10 40 Dan ditambah 2 Hasilnya 242 Kalau cara pendek Seperti tadi Disusun Penjumlahannya 125 Ditambah 117 Satuannya terlebih dahulu ya 5 ditambah 7 12 Tulis 2 Satuannya Simpan Satu puluhannya Di tempat puluhannya Berarti 1 ditambah 2 Ditambah 1 Sama dengan 4 Sekarang ratusannya 1 ditambah 1 2 Jadi Hasilnya 242 Sama seperti tadi Hasilnya Yang membedakan Hanyalah Cara Mengerjakannya Sekian Pembelajaran kita Hari ini Jangan lupa Belajar Dan selalu Menjaga Kesehatan Dan Kebersihan Sekian dari Kakak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah